Gue bikin judul 2024 deket dengan rakyat, niatnya kan gue pengen deket sama rakyat, tapi di seperjalanannya gue ngonten kesana kemari, ketemu politisi, gue malah makin deket sama kekuasaan, kayaknya. Sama rakyat malah jauh, gue jarang ketemu rakyat, gak pernah belusukan ke pasar-pasar, ketemunya politisi lagi. Jadi ketemu elit terus nih, ketemu elit terus. Jadi akses terhadap Tuhan makin tinggi, harusnya. Tinggal nunggu ada yang berenin awar aja. Tokoh politik favorit lu siapa? Tapi yang masih hidup ya, jangan yang udah meninggal. Gak seru. Favorit gue. Yang sekarang ada nih. Boleh ada dua orang. Kalau gue sebut terlalu sangka gue pendukung ya. Enggak lah, ntar gue bilang disclaimer, cuma favorit doang, gak dukung. Iya, Pak Anies. Oh jadi tuh suka Pak Anies. Bener nih Anies Susi. Jadi gue bener Jakarta atau jadi pelatih Persija? Gubernur Jakarta lah. Kenapa? Iya gue gak ada background soal sepak bola. Jadi gubernur backgroundnya apa ya? Hah? Iya warga aja. Emang gak boleh, warga itu kan boleh. Kalau gue warga... Dari rakyat untuk rakyat? Karena dari rakyat untuk rakyat, enak dijualnya. Kita kedatangan seseorang yang ingin dekat dengan rakyat di tahun 2024 ini. Ini dia. Perkenalkan sosok yang ingin dekat dengan rakyat. David Nurbianto. Jadi ini 2024 nyalek dari partai apa Bang? Hah? Partainya apa? Partai besar lah pokoknya. Apa tuh partainya? Kodian, kodian. Warnanya rada biru tapi abu-abu dulu. Partai apa yang warnanya abu-abu ya? Hah? Oh dari baju. Enggak bisa dibilang dari baju dong. Dari mana? Dari mana ya? Dari peci. Partai hitam Indonesia ya? PHI. Partai peci Indonesia. PPI. Jadi kenapa sih tiba-tiba jadi pengen terjun ke dunia politik? Emang isunya apa yang membuat tertarik? Enggak ada sih. Sebenarnya murni pengen nyari duit aja sih. Gue orangnya jujur banget emang. Jadi gue terjun ke politik. Enggak usah terlalu pragmatis-pragmatis. Iya. Maksudnya enggak usah terlalu idealis-idealis. Iya, daripada orang kebanyakan kan. Niatnya pengen mensejahterakan rakyat. Ujung-ujungnya kan nyari duit juga. Jadi gue ngomong di depan aja. Gue pengen nyari duit. Itu kenapa materi stand up lo banyak soal politik? Iya. Supaya cuan. Supaya cuan. Karena memanfaatkan momentum. Tahun politik, yaudah lah kita ngomongin politik. Nih cuannya kan penting soalnya. Iya, betul. Nomor satu itu. Apa yang bisa jadi kelucuan dari politik ini? Apa sih yang bisa dibuat lucu dari politik? Karena kayaknya semua orang sekarang selalu ngejokin politik gitu. Iya. Kayak gini aja nih udah lucu sebenernya. Gue bikin judul 2024 deket dengan rakyat. Niatnya kan gue pengen deket sama rakyat. Tapi di seperjalanannya gue ngonten kesana kemari. Makin jauh? Ketemu politisi. Gue malah makin deket sama kekuasaan. Kayaknya. Sama rakyat malah jauh. Gue jarang ketemu rakyat. Gak pernah belusukan ke pasar-pasar. Ketemunya politisi lagi. Jadi ketemu elit terus nih. Ketemu elit terus. Jadi akses terhadap cuan makin... Makin tinggi harusnya. Tinggal nunggu ada yang berani nawar aja. Agar bisa diarahkan kemana. Situasi politik kita baik yang lucu gak? Banyak banget. Saya kasih satu contoh dong situasi politik terlucu yang udah ditemukan dari perjalananmu. Sebagai dekat dengan rakyat. Tapi uniknya gini. Kalau memutuskan seorang stand-up comedian memutuskan bikin konten politik atau materi politik. Itu apalagi konteksnya mau bikin show atau special show. Kita gak bisa tuh ngelock materi di waktu yang secepatnya. Karena isunya, beritanya berubah terus. Jadi biasanya tuh kalau orang stand-up comedian pengen bikin special show. Biasanya dia sebulan sebelumnya udah ngelock materi tuh. Ini yang akan gue bawakan. Ini gue gak bisa. Coba gue nge-opengurutan jahitan ya. Lu kenapa sih bro? Gunus banget deh gue liat. Iya bro capek gue. Sepi banget nih tiap hari. Gak ada penumpang. Gak selebai lu. Nih. Nih lu coba minum ini. Apaan nih? Juri semangat gue nih. Semangat sih semangat. Tapi gak gini juga kali. Berakan semua ini. Berakan. Berakan. Gue udah ngelock materi ini. Besok berubah lagi. Gue udah bikin materi tentang si ini. Nah ternyata si dia begitu. Gue udah bikin tentang. Si itu lah ternyata si dia begini. Jadi berubah terus. Berubah terus. Berubah terus. Tapi lo katanya 2024 ini kan show kan? Itu show kan? 2024 deket dengan rakyat itu show gitu. Artinya apa sih? Supaya bisa deket dengan politisi. Iya. Intinya sih gini. Artinya sih gini. 2024 deket dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Gue ambil. Gue highlight itu adalah kan jargon-jargon yang biasa keluar lima tahun sekali. Menjelang pemilu. Selalu. Pelayan rakyat. Dekat dengan rakyat. Pelayan rakyat. Siap. Apa ya? Berjuang untuk rakyat. Berjuang untuk rakyat. Lima tahun sekali menjelang pemilu. Rakyat selalu ada nih? Iya. Kata rakyat selalu disematkan di setiap mulut manis politisi. Tapi setelah itu ya udah. Gitu aja. Masing-masing ya urusan kepentingannya masing-masing. Tapi deket dengan rakyat ini bakal ada di Jakarta atau bakal kota-kota lain-lain? Ke empat kota. Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Oke. Di mana nih bisa beli tiket? Di 2024 pilih david.com. Sudah politisi banget. Gila banget ya itu ya? Tapi apa sih yang menurut lo membuat show lo spesial lo? Yang membuat show lo spesial? Karena lo jujur sebenernya. Betul. Karena gue jujur. Dari awal mau cuan. Mau cuan bener. Gue gak ngebungkus ini sebagai apa ya istilahnya? Ingin mengedukasi rakyat atau enggak? Apaan edukasi? Gue tolol. Edukasi-edukasi. Gue goblok. Gue ngerti politik di permukaannya aja. Tapi itu yang bisa gue jual. Ketika ngerti politik di permukaannya aja. Berarti kan kita mewakili kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan juga gitu. Apalagi grassroots-gracehood kan cuma ngerti politik di permukaan aja. Nonton berita segala macem. Dia gak tau tuh obrolan bawah panggungnya seperti apa. Dia gak tau tuh. Misalnya belakang layarnya yang terjadi seperti apa. Dia gak tau. Yang dia tau yang terpampang di layarnya. Nah karena lu ngomongnya permukaan-permukaan. Itu udah kayak polusi sih kaki batuk. Ini polusi udara kita parah banget. Gue lagi batuk-batuk. Ada solusi yang ingin ditawarkan? Apa? Terkait polusi udara. Kita pindah aja lah semua. Ke IKN ya? Iya. Semuanya ya. Enggak cuma ASN doang. Kan tapi lu akan dekat dengan rakyat bang? Ke IKN? Apa dah? Rakyat IKN. Emang udah ada rakyat ya di IKN? Ya kan kita jadi bareng-bareng. Kita jadi rakyatnya. Jadi kan akhirnya lu dekat dengan rakyat. Yang rakyatnya adalah politisi. Nah, tau gak? Tapi gue mau tau materi apa yang bakal lu bahas di show itu. Banyak sih. Kalau ya sentimen-sentimen kita sebagai grassroots aja. Ngeliat kelakuan para politisi kita. Kalau ngeliat berita. Kalau ngeliat. Ngeliat. Apa istilahnya sosmed-sosmed gitu ya. Jadi ya seputar itu aja sih. Seputar kelakuan-kelakuan lucu politisi gitu aja sih. Lo gak khawatir di show masih? Ada undang-undang kita ya lu? Enggak. Kenapa? Ya gak apa-apa. Gak takut aja. Makin terkenal ya? Iya. Makin high risk, makin... High reward? High... Hi, Bares Grim. Makin high risk, makin high Bares Grim. Gak cuman Bares Grim ya? Tapi kurang Bang. Lo nanti jadi wajah perlawanan para stand-up comedian. Bisa jadi. Mudah-mudahan sih kita ada people power di belakang ya. Gitu ya. Takutnya people-nya ada. Atau power-nya ada, people-nya gak ada Bang. Iya, power-nya jadi power supply. I'm sorry, goodbye. Maksudnya, ya urusan lo sendiri gitu. Rakyat goodbye. Itu mungkin-maksudnya begitu ya kayaknya. Jadi lo bakal serius masuk ke politik apa gak? Itu gak tau, Kak. Gue tuh emang orangnya dari dulu tuh gak pernah menutup diri untuk sesuatu yang baru gitu. Kayak teman-teman gue, kayaknya emang lo cocok deh, Pete, di politik. Gue bilang, ya mungkin. Tapi gak dalam waktu dekat. Makanya sekarang gue ini sekalian aja untuk gue bikin show stand-up comedy. Sekalian belajar politik juga. Tapi banyak sekarang artis, komedian yang cukup sukses lah di politik gitu kan. Kira-kira lo ada gak sih resep ya? Gue tau lo belum masuk ke politik. Tapi menurut lo ada resep-resep khusus gak sih yang menurut lo? Apa ya? Bisa membuat seorang komedian sukses di dalam politik. Komedian atau artis ya? Ya, apapun itu lah. Entertainer lah. Sukses di dalam politik. Bisa gak bagi waktu aja sih menurut gue. Iya, bisa gak bagi waktu. Itu dia tips kehidupan ya? Iya. Ya, kayak misalkan yang udah pada terjun settle nih di politik gitu kan. Ya, dia bisa gak bagi waktu antara urusan politiknya sama urusan entertainnya. Kan gak ada yang bener-bener ditinggal banget tau. Masih ada yang suka colong-colongan muncul di TV juga kan. Gak ada yang bener-bener mengabdikan diri untuk masyarakat. Gak ada, mereka masih butuh famous. Maaf, cuan juga gak butuh. Karena kan kalau beti-beti beramal di mengabdi politik, gak ada uang ya sebenernya. Iya. Dan ngapain lewat jalur artis kalau emang pengen mengabdi. Jadi RT aja. Eh, jaduk RT lah. Bener loh. Sumpah bener. RT emang pengabdian banget. RT pengabdian banget. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Bener-bener. Tiap hari. Tiap hari. Dekat dengan rakyat. Tapi jauh dari cuan. Bang. Kasih dong beat-beat yang nanti bakal lu bawain. Waduh, kalau beat gue agak gimana ya? Kalau beat tuh beberapa kali sih udah mulai gue bocorin juga. Tapi kalau beat tuh gue agak garis kan gitu. Karena terus terang nih Kasamara ya. Ini bikin show politik tuh gak gampang. Karena berkaitan dengan izin tempat dan lain-lain. Gue aja ada beberapa tempat yang tadinya udah ada kesepakatan oke tanggal segala macem. Tiba-tiba minta list materi gue. Mereka takut tempatnya diperkot. Iya, bisa jadi. Mereka minta list materi gue. Minta list kata-perkata gitu. Bawain apaan gitu. Karena khawatir tempatnya dijadikan tempat gimana gitu. Apalagi kan tur gue kan di masa yang berdekatan dengan masa kampanye. Takutnya ada colongan atau segala macem. Bla 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 bla. Jadi agak sangat hati-hati sih gue. Tapi pertanyaan nih. Ini kan Pilpres ntar lagi. Capres yang bakal lo pilih siapa kira-kira? Yang lo paling suka deh kalau belum dipilih. Belum ada. Jadi kan ada tiga kandidat yang sekarang lagi rame. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Dari tiga ini lo belum ada yang oke. Belum. Karena kalau gue sebut salah satu ntar yang duanya nutup kerjaan. Cawapres aja lebih aman. Cawapres ya? Tidak populer sih. Eh, lumayan populer kali ya. Bu Susi kayaknya. Kenapa? Asik aja dilihat. Eh, tapi lo kemarin jadi host di acaranya Anies. Jangan-jangan lo yang inisiasi Anies Susi ya? Iya nih, kita ketemu dalangnya ternyata. Aduh, itu ada orang lain pasti tuh. Kontennya gue tau sih siapa. Bukan gue. Bukan, itu mah cuma di air secara profesional aja. Iya. Di air secara profesional aja. Karena kan cuan pada akhirnya kan? Ya cuan pada akhirnya. Bener-bener ini nih, gue suka cuan. Jadi ada kontra kan di situ. Dan gue suka di plot sebagai host kan. Jadi, ya mungkin Pak Prabowo dan Pak Ganjar kalau butuh acara-acara seperti itu saya bersedia juga jadi host. Yang penting dikasih cuan, Pak. Yang penting kontraknya jelas. Tokoh politik favorit lo siapa? Tapi yang masih hidup ya, jangan yang udah meninggal. Gak seru. Favorit gue. Yang sekarang ada nih. Boleh ada dua orang. Kalau gue sebut, ternyata gue pendukung ya? Enggak lah. Ntar gue bilang disclaimer, cuma favorit doang, gak dukung. Iya. Pak Anies. Oh, jadi lo suka Pak Anies? Bener nih Anies Susi kemarin nih. Betul kan? Di arahkan emang tuh. Kalau media-media politik tuh gitu, gue mulai nyeplos. Terdi arahkan. Yang kedua? Yang kedua. Yang kedua... Saya suka Pak Makruf Amin. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Karena menarik. Yang satu kan Pak Anies. Yang satu Kiai Makruf. Kenapa? Apa yang membuat dua orang ini tuh tiba-tiba jadi favorit? Apa benang merahnya? Benang merahnya kalau Pak... Ya, A Anies lebih ke ide-ide dan gagasannya. Kalau Pak Makruf lebih ke doa-doanya. Karena gue yakin Indonesia masih survive karena doa-doa dari Pak Makruf Amin. Beliau memang tidak... Jarang muncul di depan layar. Tapi kan berdoa kan gak mesti di depan kamera. Berdoa di sepertiga malam bangun di mana saat seluruh rakyat Indonesia tidur. Siapa tahu Kiai Makruf bangun. Sholat tahajud. Dan berdoa untuk kemaslahan rakyat Indonesia. Ini jangan meragukan kekuatan doa ya teman-teman ya. Ini kameramen juga menahan tertawa di belakang. Tolong Mas Amara diingatkan kameramennya. Jangan meragukan kekuatan doa Anda-anda semua ya. Iya. Sepakat gak? Sebagai orang Betawi nih ya. Langsung di belokin giliran gue aja suruh jawab. Apa yang masih kurang nih dari Jakarta? Yang masih kurang dari Jakarta menurut gue lebih kepada kedisiplinan warga-warganya. Ya gue gak bisa bilang warga Jakarta kan sekarang udah dari banyak suku ya. Gak cuma orang Betawi. Malah orang Betawi udah lebih banyak ke pinggir. Ke Jade Tabek. Ke Tangerang, Bekasi, Depok, dan sekitarnya gitu. Lebih ke kedisiplinan warganya sih. Simpelnya kayak kemarin yang baru-baru ada yang viral tuh berita yang apa, YouTuber negur bikin konten pemotor lawan arah. Terus malah YouTubernya yang digrebek atau pengen dipersekusi. Itu kan kesadaran warganya. Simple sih. Kalau dia ngerti soal Jakarta, dia tahu cara ngerawat Jakarta. Simpelnya gini, warga Jakarta yang masih seling ngeluh banjir, dia gak tahu soal Jakarta. Karena Jakarta emang tempatnya air lewat. Yang salah kita-kita ini, tempat air lu tempatin. Jadi setuju dong pindah ke Ibu Kota? Setuju pindah ke Ibu Kota? Setuju pindah ke Ibu Kota? Menurut gue setuju. Udah waktunya? Menurut gue sepakat aja kalau emang rencananya, apa namanya, wacananya untuk mengurangi beban Jakarta dan segala macem. Gue sepakat sih. Oh gitu. Oke. Tapi seburu-buru itu yang gue gak sepakat. Enggak, tapi yang kita suka lupa di Pemilih 2024 ini bukan cuma Pilpres. Ada Pilkada Jakarta, Pilkada-Pilkada yang lain juga sih. Ah, betul. Oke lah, tadi Pilpres bilang belum tahu mau dengung siapa. Pilkada Jakarta. Emang udah ada yang muncul ke permukaan nih calonnya Pilkada Jakarta belum ada lagi. Belum ada, tapi kan kita... Tapi beberapa sih udah ada yang tebar pesona. Enggak, tapi kan kita bisa punya preferensi. Bisa kira-kira siapa nih orang yang cocok membenahi Jakarta? Belum ada. Beneran belum ada. Belum ada? Belum ada. Mungkin lu aja bang. Hah? Gue? Enggak lah gue. Sejauh gue. Electabilitas gue rendah banget tuh. Minus di bawah nol. Gak ada yang milih. Malah harus nombok suara gue. Jadi gak mau nganju sebagai calon? Belum, belum, belum. Tapi gue sih pesen nih ya buat siapapun yang mau mimpin Jakarta. Tolong emang beneran mau ngerawat Jakarta. Bukan pengen jadiin batu loncatan buat Pilpres. Jangan cuman ngangguk Anda. Jangan cuman ngangguk Anda. Iya kan? Kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah segmen netizen bertanya. Mungkin di segmen ini situasinya lebih aman. Ini ada beberapa pertanyaan bang buat lo. Empat pertanyaan. Pertanyaan pertama nih. Bang kalo nyalek ngajak sekeluarga gak? Enggak. Kenapa? Enggak enak aja kalo ada satu dua orang yang gak kepilih. Ntar waktu lebaran ngumpul keluarga pasti dia gak dateng tuh. Tapi boleh gak nyalek sekeluarga menurut lo gak apa-apa Kak? Si paling politik tuh yang nyalek sekeluarga menurut gue. Serem nih. Tapi ini kan pertanyaan netizen. Iya. Jangan lah menurut gue. Jangan sekeluarga-sekeluarga banget gitu. Adalah satu dua orang yang masih kita bebaskan pikirannya dari politik. Pertanyaan kedua. Ini serem-serem loh pertanyaannya. Udah siap? Udah. Setuju presiden tiga periode gak? Enggak. Ya kenapa? Karena konstitusi lah ya. Konstitusi. Plus orang semakin lama berkuasa semakin gak mau gantian. Ini aja yang dua periode aja. Ada wacana tiga periode. Apalagi ditambah tiga periode ntar jadi 32 tahun lagi. Eh langsung ada yang banting piring. Gak aman nih kayaknya lokasi ini. Lanjut. Rumput gis. Pertanyaan yang merti ini pertanyaan ini memang pertanyaan gue. Rumput gis bagus gak katanya? Gue belum pernah main yang di dalam tapi yang di luar bagus. Emang katanya di luar bagus, ya masalah di dalam? Waktu gue kesana sih masih bagus-bagus aja. Oke-oke aja. Jadi oke. Tapi pada saat Pak Eric yang kesana ya itu jauh dari gue kesana gitu. Jadi dia mungkin emang kondisinya udah. Perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Nomor empat. Ada tapi-nya nih. Oh enggak gak ada tapi-nya. Curang nih dia. Nomor empat. Giran jawaban yang udah aman aja di close. Perlu diperbaiki benar. Iya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Iya tapi yang bagus bilang bagus juga lah. Bagus? Buktinya dipakai jadi pengennya gak? Iya bagus. Nomor empat. Nomor empat. Udah langsung empat kan cepat. Ini penting nih, penting nih. Ini terkait hidup lo nih bang. Jari gubernur Jakarta atau jadi pelatih Persija? Gubernur Jakarta lah. Kenapa? Ya gue gak ada background soal sepak bola. Jadi gubernur backgroundnya apa ya? Hah? Iya warga aja. Emang gak boleh? Warga itu kan boleh. Kalau warga... Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Enak dijualnya. Iya. Dekat dengan rakyat itu tadi kan. Iya bener bener. Sesuai lah branding udah dibangun dari sekarang. Branding udah dibangun dari sekarang. Ayolah. Yuk bohir bohir yuk. Boleh kalau mau investasi dari sekarang. Iya iya. Jadi intinya gini. Dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Bang David udah deklarasi ya disini? Siap gua. Iya. Iya. Kemarin juga waktu ke Bang Yos juga udah direstuin sama Bang Yos. Oh gitu. Jadi the next gubernur Jakarta. Oke. Silahkan partai-partai yang mau melamar calon dengan elektabilitas nol. Di bawah nol. Di bawah nol minus ya. Minus. Gitu ya. Jadi para cawagup yang ingin berpasangan bukan hanya harus mengerek elektabilitas gitu ya. Iya. Tapi kalau perlu jadi cagupnya. Iya. Intinya gini lah gue udah punya moda lah kalau mau jadi calon gubernur Jakarta. Apa tuh? Gua bisa pantun. Coba kasih pantun pun nutup deh. Pantun pun nutup deh Bang. Ayo kita coba kita tes. Gua ntar bagian cakepnya doang. Enggak. Tapi lu tau kan mas konteks gua ngomong gitu. Soalnya rata-rata pantun para politisi itu kan pasti dibikinin. Karena dia baca ya kan. Itu cuma dia pengen terlihat asik aja tuh. Ya udah. Bapak-bapak itu kan kalau pantun kan pengen terlihat asik aja kan. Pengen dapet punchline di menit-menit pertama. Untuk menutup komisi kali ini. Gua tutup dulu. Ntar lu bacain pantun ya sebagai penutup. Thank you udah nonton teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen komisi.co. Sekarang kita akhiri sesi kali ini dengan pantun dari Bang Dafu. Layang-layang terbang melayang. Cakep. Jatuh di kursi digambar wayang. Cakep. Emang komisi.co paling disayang. Siang dan malam terbayang-bayang. Wow. Calon bener-bener. Langsung disautin. Calon bener-bener. Thank you. Cha市-かな? Da-da-da-da-da-da. Simula fulde khuyong. classroom- 傳排. звук-